Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas sebuah topik Dengan judul pengorganisasian logistik Organizing Logistics Topik yang cukup menarik untuk bisa dipahami Dalam rangka mengkaji permasalahan-permasalahan Yang muncul di dalam dunia logistik Maupun manajemen rantai pasok Supply Chain Management Persaingan di dunia industri Menjadi salah satu alasan mengapa Pengorganisasian logistik Atau pengorganisasian supply chain Menjadi begitu sangat diperlukan Persaingan industri maupun bisnis saat ini Berorientasi paling tidak pada empat hal Yaitu cost atau biaya Kemudian quality atau mutu Kemudian delivery atau pengiriman Dan yang terakhir collaboration Atau kerjasama Empat komponen ini sudah lama menjadi isu Sejak bergulirnya isu tentang globalisasi perdagangan Ini adalah salah satu contoh tulisan saya Yang dipublikasikan pada tahun 1995 Yang membahas tentang Daya saing dalam rangka memuaskan pelanggan Komponen-komponen ini masih terus menjadi Hal-hal yang dirujuk oleh dunia industri Untuk bisa meningkatkan daya saing mereka Kita akan mendalami satu persatu komponen-komponen ini Yang nantinya akan dikaitkan dengan Pokok bahasan kita Yaitu pengorganisasian logistik Persaingan industri Jika dibedah dalam kacamata sistem logistik Empat komponen yang kita jelaskan pada slide sebelumnya Dapat diinterpretasikan dalam kacamata sistem logistik Cost atau biaya Dalam kacamata sistem logistik Ataupun sistem supply chain Adalah komponen yang harus diminimisasi Apa saja komponen-komponen itu Yaitu persediaan Transportasi Material handling Maupun administrasi Yang berkaitan langsung dengan Supply chain Ataupun logistik sistem Kedua Kualitas Atau mutu Dalam kacamata sistem logistik Mutu bahan baku Maupun mutu produk Perlu dijaga mulai dari penanganan Materialnya Sampai pada produk jadi Diterima oleh pelanggan Dalam hal ini Dibutuhkan standarisasi kerja Yang keempat Delivery Atau pengiriman Adalah Isu yang berkaitan dengan Pemenuhan Jadwal pengiriman Sesuai dengan Kesepakatan antara Produsen dengan Customernya Hal ini Komponen ini Berkaitan dengan Optimisasi rute pengiriman Ketepatan pemilihan Atau pelibatan Moda-moda transportasi Sistem teknologi informasi Yang dibutuhkan Untuk mensupport Kegiatan delivery Atau pengiriman ini Keempat adalah Kolaborasi Ini adalah Upaya membangun Kerjasama Dengan banyak pihak Yang Juga Membentuk sebuah Model kemitraan Yang Juga berkaitan dengan Resource sharing Atau berbagi sumber daya Bahwa dalam Persaingan Dunia industri Saat ini Kemampuan Bersaing Sebuah Perusahaan Akan ditentukan oleh Kemampuan Bersaing Rantai pasoknya Daya saing Rantai pasok Akan Dipengaruhi oleh Tingkat Efesiensi Dan efektivitas Sistem logistik Perusahaan tersebut Sistem rantai pasok Ataupun sistem logistik Berkaitan dengan Banyak pihak Yang menjadi Partner bisnis Dari sebuah perusahaan Nah oleh karena itu Pemanfaatan Sumber daya Dari mitra-mitra Sebuah perusahaan Menjadi Salah satu Kunci keberhasilan Jadi Persaingan Industri Modern Adalah Kemampuan Sebuah perusahaan Untuk membangun Kolaborasi Sehingga Keterbatasan Sumber daya Yang mereka Miliki Dapat Diatasi Oleh Sumber daya Yang tersedia Di mitra Perusahaan Tersebut Nah inilah yang menjadi Isu Kolaborasi Inilah yang mendorong Mengapa Pengorganisasian Supply Chain Ataupun Pengorganisasian Logistik Menjadi Sangat Penting Dan Perlu Dibangun Atau Dikembangkan Modelnya Kita Kembali Terlebih dahulu Pada Teori Dasar Dari Fungsi-fungsi Management Yang Secara Umum Fungsi-fungsi Management Meliputi Planning Organizing Controlling Leading Dan Staffing Secara Ringkas Planning Adalah Upaya-upaya Awal Untuk Dapat Mengidentifikasi Ketersediaan Sumber daya Dan Kebutuhan Sumber daya Dalam rangka Mencapai Target-target Bisnis Yang Ditetapkan Oleh Sebuah Perusahaan Organizing Adalah Upaya Untuk Bisa Mengidentifikasi Dan Mengumpulkan Semua Elemen-elemen Di dalam Perusahaan Untuk Dapat Merealisasikan Target-target Bisnis Yang Telah Ditetapkan Controlling Adalah Upaya Untuk Menjamin Rencana-rencana Yang Telah Ditetapkan Dapat Direalisasikan Dengan Meoptimalkan Ketersediaan Sumber daya Yang ada Leading Berorientasi Kepada Kepemimpinan Managerial Skill Kemampuan-kemampuan Para Manager Yang ada Dalam Perusahaan Untuk Dapat Membangun Kerjasama Dan Memanfaatkan Sumber daya Yang ada Sehingga Apa yang menjadi Target bisnis Sebuah perusahaan Dapat Direalisasikan Staffing Adalah Upaya Untuk Mengoptimalkan Sumber daya Manusia Yang ada Dalam Perusahaan Dalam rangka Mencapai Target-target Bisnis Yang telah Ditetapkan Nah Kita akan Mendalami Fungsi Organizing Dalam konteks Sistem logistik Maupun Sistem Supply chain Itu sendiri Fungsi Pengorganisasian Dalam Ilmu Management Adalah Sangat Luas Dan Kita akan Membatasi Konteks Pemahaman Kita Terhadap Fungsi Pengorganisasian Dalam Perspektif Subly chain Management Ataupun Logistik Management Elemen-elemen Pengorganisasian Di dalam Sistem Logistik Adalah Penggolongan Dan Pengaturan Sumber daya Logistik Yang meliputi Pekerja Bahan Dan Produk Pengangkutan Atau Transportasi Fasilitas Penyimpanan Dan Aplikasi Sistem Informasi Atau Infrastructure Information Technology Jadi Apa yang Menjadi Elemen-elemen Pengorganisasian Logistik Atau Organizing Logistik Adalah Upaya Untuk Bisa Mengatur Sedemikai Rupa Pekerja Yang Berinteraksi Dengan Bahan Dan Produk Pekerja Yang Berinteraksi Dengan Operasi Pengangkutan Pekerja Yang Berinteraksi Dengan Fasilitas Penyimpanan Dan Interaksi Pekerja Dengan Aplikasi Sistem Informasi Maupun Infrastruktur Teknologi Informasi Pekerja Yang Kita Maksud Disini Adalah Seluruh Komponen Sumber Daya Manusia Yang Berada Di Dalam Perusahaan Jadi Bukan Pekerja Yang Spesifik Di Operasi Logistik Tetapi Pekerja Yang Tidak Langsung Akan Berkaitan Dengan Operasi Logistik Bahan Dan Produk Yang Kita Maksud Disini Bahan Baku Dan Produk Adalah Produk Jadi Maupun Produk Setengah Jadi Pengangkutan Yang Kita Maksud Adalah Transportasi Baik Moda Transportasinya Itu Sendiri Maupun Intermoda Pemanfaatan Berbagai Macam Moda-moda Transportasi Sebagai Rangkaian Kegiatan Pengiriman Barang Dari Perusahaan Atau Dari Produsen Kepada Konsumen Fasilitas Penyimpanan Seperti Gudang Aplikasi Sisi Informasi Adalah Aplikasi Aplikasi Yang Akan Mendukung Kegiatan Pengiriman Kegiatan Pencatatan Dan Berbagai Macam Kegiatan Kegiatan Lainnya Yang Akan Terhubung Dengan Melalui Internet Untuk Dapat Dimonitoring Dicatat Bahkan Dikendalikan Dan Diarahkan Oleh Sebuah Aplikasi Teknologi Informasi Secara Konkret Bagaimana Bentuk Nyata Dari Sebuah Organisasi Logistik Bahwa Organisasi Logistik Secara Spesifik Itu Tidak Akan Dimunculkan Oleh Perusahaan Sebab Logistik Adalah Kegiatan Yang Tidak Terpisah Dari Rangkaian Kegiatan Lainnya Namun Demikian Kita Sudah Mengkategorisasikan Bahwa Logistik Itu Berada Pada Sisi Hulu Maupun Berada Pada Sisi Hilirnya Pada Sisi Hulu Yang Kita Kenal Dengan Istilah Logistik Inbound Dan Pada Sisi Hilir Kita Kenal Dengan Istilah Logistik Outbound Nah Pada Logistik Inbound Pada Umumnya Perusahaan Akan Menciptakan Sebuah Unit Atau Sebuah Divisi Atau Sebuah Departemen Dengan Berbagai Macam Istilah Misalnya Pengadaan Misalnya Perbekalan Misalnya Purchasing Bermacam-macam Penamaan Departemen Atau Unit Atau Divisi Yang Secara Teori Berada Pada Sisi Inbound Logistik Pada Sisi Outbound Logistik Umumnya Dikenal Dengan Penamaan Distribusi Departemen Distribusi Divisi Distribusi Atau Unit Distribusi Ada Juga Penjualan Dan Ada Juga Justru Pergudangan Di Banyak Jenis Perusahaan Baik Perusahaan Manufaktur Otomotif Perusahaan Manufaktur Agriculture Maupun Justru Di Organisasi Organisasi Non-Profit Organisasi Organisasi Pemerintahan Organisasi Logistik Ini Juga Sudah Atau Selalu Ada Di Dalam Bagian Dari Organisasi Organisasi Non Bisnis Tersebut Sebagai Contoh Di Dalam Pemerintahan Kita Akan Mengenal Namanya Sub Bagian Perlengkapan Yang Isinya Ternyata Bertanggung jawab Dalam Kegiatan Pengadaan Di Provinsi Di Dinas Dinas Di Kementerian Kita Kenal Ada bagian Umum Yang Ternyata Ruang lingkup Atau tanggung jawab Dari Bagian tersebut Bertanggung jawab Terhadap Pengadaan Di Dalam Organisasi Non Profit Atau Non Government Organization NGO Juga Ada Bagian-bagian Yang Berkaitan Dengan Logistik Misalnya Saja Bagian Purchasing Pada Organisasi Non Government Organization Yang Berkaitan Dengan Pemberian Bantuan-bantuan Sosial Secara Umum Organizing Logistik Sudah Banyak Diterapkan Tetapi Diwujudkan Dalam Bentuk Penamaan Yang Berbeda-beda Dan Secara Teoritis Dapat Dikategori Menjadi Dua Sisi Yaitu Inbound Side Sisi Inbound Dan Outbound Side Sisi Outbound Nah Pengorganisasi Logistik Dalam Perspektif Perusahaan Yang Kita Kaitkan Dengan Struktur Organisasi Sudah Kita Jelaskan Pada Slide Sebelumnya Intinya Saudara Akan Melihat Di Dalam Sebuah Struktur Organisasi Penamaan Penamaan Pekerjaan Yang Merupakan Fungsi Fungsi Utama Di Dalam Sebuah Sistem Logistik Atau Sistem Supply Chain Yang Sudah Kita Singgung Tadi Contoh Penamaannya Di Sisi Inbound Adalah Bagian Pengadaan Di Sisi Outbound Contohnya Bagian Penjualan Nah Kita Akan Mengenal Pengorganisasian Logistik Dalam Perspektif Yang Lebih Luas Dimana Organizing Logistik Ini Berkaitan Dengan Isu Kolaborasi Sudah Dijelaskan Di Awal Bahwa Persaingan Dunia Industri Salah Satu Komponennya Adalah Komponen Kemampuan Perusahaan Untuk Membangun Kolaborasi Karena Ini Berkaitan Dengan Keterbatasan Sumber Daya Sehingga Sebuah Perusahaan Membutuhkan Bantuan Dari Mitra-mitra Bisnisnya Teori 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 Yang Sudah Berkembang Yang Diawali Dengan Semangat Kompetisi Pada Hari Ini Pada Saat Ini Telah Bergeser Menjadi Semangat Kolaborasi Tidak Ada Kompetisi Yang Sempurna Karena Di Dalam Sebuah Kompetisi Akan Muncul Kebutuhan Untuk Kolaborasi Sebagai Ilustrasi Ketika Sebuah Perusahaan Contohnya Misalkan Perusahaan Produk Tertentu Yang Berkompetisi Perusahaan A Berkompetisi Dengan Perusahaan B Dengan Produk Yang Sama Ketika Di Musim Tertentu Terjadi Fluktuasi Yang Sangat Besar Sehingga Permintaan Dari Perusahaan A Tidak Sepenuhnya Dapat Dipenuhi Untuk Bisa Menjaga Loyalitas Pelanggan Dari Perusahaan A Ini Maka Perusahaan A Akan Meminta Perusahaan B Memenuhi Kekurangan Permintaannya Itu yang Dikenal Dengan Istilah Subkontrak Nah Bayangkan Apabila Perusahaan B Memandang Perusahaan A Sebagai Kompetitornya Dengan Tidak Memenuhi Permintaan Dari Perusahaan A Maka Sebenarnya Perusahaan B Mempunyai Peluang Untuk Bisa Merebut Kekurangan Pasokan Dari Perusahaan Tersebut Namun Di dalam Filosofi Bisnis Saat Ini Kompetisi Kompetisi Dengan Cara Seperti Itu Sudah Tidak Dikenal Lagi Perusahaan B Dia akan Menganggap Perusahaan A Ini Adalah Sebagai Mitranya Maka Perusahaan B Akan Menggunakan Stock Produknya Untuk Membantu Kebutuhan Perusahaan A Meskipun Sifatnya Membantu Atau Kolaborasi Ini Hitungan Bisnis Tetap Terjadi Dan Sebenarnya Dari Sisi Perusahaan B Situasi Atau Atmosfer Kolaborasi Ini Juga Tidak Akan Merugikan Sebab Perusahaan B Dapat Menawarkan Harga Produknya Yang Juga Kompetitif Yang Akan Memberikan Profit Margin Bagi Perusahaan B Artinya Ada Win-win Solution Disitu Bagi Perusahaan B Mereka Juga Akan Mendapatkan Tambahan Pendapatan Bagi Perusahaan A Mereka Akan Dapat Memenuhi Permintaan Yang Meningkat Di Luar Apa Yang Mereka Prediksi Atau Forecasting Sebelumnya Nah Atas Dasar Semangat Adanya Kolaborasi Seperti Yang Diilustrasikan Tadi Maka Tidak Seluruh Rangkaian Kegiatan Bisnis Oleh Sebuah Perusahaan Akan Mereka Lakukan Sendiri Tidak Semua Kegiatan Kegiatan Akan Dilakukan Oleh Perusahaan Nah Telah Kita Jelaskan Sebelumnya Pada Topik-topik Sebelumnya Sebagai Contoh Kegiatan Transportasi Ada Dua Opsi Apakah Transportasi Itu Dimiliki Sendiri Truk Atau Kapal Laut Atau Kereta Api Oleh Perusahaan Atau Perusahaan Akan Merental Atau Menyewa Jasa Transportasi Tentunya Pertimbangan Pertimbangan Ekonomis Pertimbangan Pertimbangan Efesiensi Finansial Menjadi Isu Yang Utama Nah Inilah Yang Akan Menjadi Konsen Kita Berikutnya Terkait Dengan Pengorganisasian Logistik Dari Sisi Makro Pengorganisasian Yang Akan Dijelaskan Dalam Konteks Ini Dikenal Dengan Teori Logistik Service Provider Atau LSP Logistik Service Provider Adalah Penyelenggara Jasa Logistik Artinya Ada Satu Company Yang Akan Membantu Produsen Tertentu Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Logistiknya Jadi Logistik Service Provider Atau LSP Ini Adalah Sebuah Perusahaan Yang Menyediakan Jasa Manajemen Aliran Barang Dan Bahan Mulai Dari Titik Asal Barang Atau Bahan Itu Sampai Kepada Tujuan Penggunaan Akhir Dari Barang Tersebut Penyedia Atau Penyelenggara Jasa Logistik Ini Akan Sering Menangani Fungsi Pengiriman Fungsi Inventaris Barang Fungsi Pergudangan Fungsi Pengemasan Maupun Keamanan Dalam Rangka Kegiatan Pengiriman Kita Akan Pelajari Lebih Jauh Bagaimana Logistik Service Provider Ini Ada Beberapa Kategori Logistik Service Provider Dalam Studi-studi Terbaru Ada 6 Provider Logistik Yang pertama Kita kenal Dengan Istilah Single Party Logistik Jadi Logistik Pihak Pertama Single Party Yang kedua Namanya Second Party Logistik Dan yang ketiga Third Party Logistik Kemudian Fourth Party Logistik Five Party Logistik Dan Six Party Logistik Kita Akan Mendiskusikan Pengertian Dari Masing-masing Kategori Party Logistik Ini Mari kita Lihat Apa itu First Party Logistik Satu PL One PL First Party Logistik First Party Logistik Mengacu pada Perusahaan Atau Produsen Atau Individu Yang Mengangkut Dan Mengirimkan Barang Mereka Sendiri Menggunakan Kendaraan Mereka Sendiri Jadi Aktivitas Mengirim Aktivitas Menyimpan Barang Itu Dilakukan Sendiri Maknanya Tipe Ini Memiliki Aset Alat Transportasi Sendiri Punya Aset Gudang Sendiri First Party Logistik Tidak Akan Ada Perusahaan Lain Yang Terlibat Dalam Pergerakan Barang Mereka Misalnya Produsen Membuat Alat Dan Mengirimkan Alat Pada Kendaraan Mereka Sendiri Langsung Ketuko Untuk Dijual Jadi Mereka Tidak Akan Menyewa Karena Sudah Memiliki Alat Angkut Sendiri Begitu Sederhana Sederhananya Pengertian Dari First Party Logistik The Second One We Talk About The Second Party Logistik Yang Kedua Kita Akan Mengenal Apa Yang Dimaksud Dengan Logistik Pihak Kedua Logistik Pihak Kedua The Second Party Adalah Produsen Atau Perusahaan Yang Menggunakan Jasa Pihak Kedua Jadi Perusahaan Menyewa Pihak Kedua Untuk Melakukan Pengiriman Untuk Menyimpan Barang-barang Dimiliki Perusahaan Tersebut Serta Mengantarkan Barang-barang Tersebut Kepada Pelanggan Perusahaan Jelas Perbedaannya Kalau First Party Logistik Logistik Pihak Pertama Mereka Punya Alat Angkut Sendiri Dan Mengantarkannya Sendiri Sedangkan The Second Party Logistik Mereka Menggunakan Orang Lain Kalau First Party Logistik Sama Sekali Tidak Bekerjasama Dengan Orang Lain Semua Dilakukan Sendiri The Second Party Logistik Menggunakan Jasa Orang Lain Disitu Jelas Perbedaannya Mengapa Ini dilakukan Oleh Perusahaan Tentunya Ada Pertimbangan Pertimbangan Finansial Disitu Sekaligus Juga Pertimbangan Pertimbangan Responsiveness Nah Perlu Ditingat Kembali Bahwa Fundamental Dari Manajemen Logistik Dan Manajemen Supply Chain Adalah Bagaimana Kita Bisa Meminimisasi Total Cost Saat Bersamaan Kita Juga Bisa Memaksimisasi Kepuasan Atau Kecepat Tanggapan Perusahaan Terhadap Permintaan Konsumen Maka Dari Itu Ada Pilihan Bagi Perusahaan Untuk Melibatkan The Second Party Pihak Kedua Di Dalam Bisnis Mereka Berikutnya Bahwa The Second Party Logistik Adalah Perusahaan Pemilik Barang Tetap Bertanggung Jawab Penuh Dan Membangun Komunikasi Dengan Pelanggan Meskipun Kita Menggunakan Pihak Kedua Tetap Saja Tanggung Jawab Komunikasi Produsen Dengan Pelanggan Secara Langsung Jadi Pelanggan Tidak Akan Membangun Komunikasi Dengan Pihak Kedua Karena Pelanggan Tidak Mengetahui Bahwa Jasa Pengiriman Atau Penyimpanan Barang-barang Yang mereka Pesan Itu Dikelola Oleh Pihak Lain Hanya Produsen Yang Punya Urusan Dengan Pihak Kedua Sedangkan Pelanggan Berurusan Atau Selalu Berkomunikasi Atau Selalu Berurusan Dengan Langsung Dengan Produsen Berikutnya The second Party Logistics Hanya Bertugas Menyimpan Dan Mengantar Barang Sesuai Instruksi Perusahaan Jadi Tanggung jawab Dari Perusahaan Sebagai Pihak Kedua Perusahaan Sebagai Pihak Kedua Ini Berurusan Dengan Perusahaan Yang Menyewanya Mereka Melakukan Semua Pekerjaan Atas Instruksi Perusahaan Yang Menyewa Mereka Jadi Seperti Agen Bisa Kita Katakan The second Party Logistics Ini Pihak Kedua Ini Sebagai Agen Atau Sebagai Jasa Sewa Atau Rental Baik Rental Truk Maupun Rental Gudang Ya Bergantung Kesepakatan Bisnis Dari Perusahaan Yang Menyewa Logistics Pihak Pertama Sudah Jelas Logistics Pihak Kedua Sudah Jelas Sekarang Kita Lanjutkan Dengan The third Party Logistics Apa Itu The third Party Logistics Jelas Akan Ada Perbedaan Yang Sangat Nyata Antara Pihak Pertama Pihak Kedua Maupun Pihak Ketiga Bahwa The third Party Logistics Penyedia Logistics Pihak Ketiga Akan Akan Menawarkan Integrasi Rantai Pasok Tahap Pertama Dalam Bentuk Transportasi Dan Pengiriman Barang Dalam Bentuk Pergudangan Termasuk Manajemen Eventarist Dan Cross Dock Dan Juga Pengemasan Maupun Labeling Produsen Dapat Melakukan Outsourcing Semua Transportasi Penyimpanan Pengemasan Dan Distribusi Barang Barang Mereka Menggunakan Satu Perusahaan Third Party Logistics Apa Bedanya Kalau Di dalam Second Party Logistics Pihak Kedua Sifat Kerjasamanya Itu Parsial Mungkin Saya Hanya Menyewa Alat Transportasi Saja Kemudian Pengoperasian Itu Mengikuti Sistem Yang Saya Buat Semua Pihak Kedua Ikut Penjadwalan Yang Saya Buat Jadi Posisi Pihak Kedua Itu Menunggu Semua Rencana Harus Saya Yang Buat Sebagai Produsen Sebagai Orang Yang Menyewa Pihak Kedua Perbedaan Yang Nyata Untuk The Third Party Logistics Dibandingkan Dengan The Second Party Logistics Bahwa Pihak Ketiga The Third Party Logistics Menawarkan Integrasi Supply Chain Jadi Ditawarkan Seluruh Kegiatan Berkaitan Dengan Transportasi Pun Pengiriman Pergudangan Pengemasan Pelabelan Menjadi Satu Kesatuan Kita Intinya Menyerahkan Semua Pengelolaan Supply Chain Itu Kepada Pihak Ketiga Pihak Ketigalah Yang Membantu Kita Menjadwalkan Memilihkan Atau Menyiapkan Moda Transportasi Berikut Juga Titik Titik Gudang Titik Titik Untuk Cross Dock Sedemikai Rupa Sehingga Semua Barang Yang Telah Diminta Oleh Konsumen Itu Dapat Diterima Konsumen Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Ditentukan Jadi Di Dalam Logistik Pihak Kedua Kita Bicaranya Hanya Menyewa Alat Dan Alat Itu Kita Yang Mengatur Sementara Kalau Di Logistik Pihak Ketiga Kita Menyerahkan Integrasi Kepada The Third Party Logistik Mereka Yang Akan Atur Semuanya Menjadwalkan Menyediakan Alat Transportasinya Kemudian Mengatur Pengemasan Pelabelan Maupun Crossdog Perusahaan Terima Bersih Perusahaan Hanya Memberi Indikator Indikator Atau Target Target Sesuai Dengan Deal Atau Kontrak Bisnis Yang Mereka Dapatkan Dari Para Customernya Kemudian Semuanya Ini Akan Dialirkan Informasinya Kepada Pihak Ketiga Dan Pihak Ketiga Yang Mengoperasikan Jadi Kelihatan Disini Bahwa Semua Kegiatan Logistik Maupun Supply Chain Telah Ditangani Oleh Pihak Ketiga Jadi Tidak Ada Beban 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 Bagi Produsen Untuk Memikirkan Bagaimana Cara Mengelola Pengiriman Maupun Penyimpanan Barang Dalam The Third Party Logistik Tentunya Keberadaan Pihak Ketiga Ini Akan Menjadi Kunci Sukses Atau Gagalnya Bagi Perusahaan Apabila Perusahaan Pihak Ketiga Ini Gagal Mengintegrasikan Supply Chain Bagi Perusahaan Yang Menyewanya Maka Kepuasan Pelanggan Tidak Tercapai Dan Komplain Dari Pelanggan Akan Ditujukan Kepada Produsen Kapan The Third Party Logistik Ini Efektif Ketika Perusahaan Sebuah Perusahaan Memiliki Produk Varian Atau Jenis Produk Yang Sangat Banyak Volume Bisnisnya Sangat Besar Jangkauan Pasarnya Juga Beragam Dan Sangat Jauh Ya Tentunya Mereka Akan Membutuhkan Sumber Daya Yang Sangat Besar Karena Pertimbangan Finansial Lebih Ekonomis Apabila Sebagian Kegiatan Internal Mereka Itu Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Maka Muncullah Kebutuhan Pada The Third Party Logistik Jadi Diharapkan Kita Sudah Sangat Jelas Membedakan Apa Perbedaan The Third Party Logistik Dibandingkan Dengan The Second Party Logistik Sudah Sangat Jelas Intinya Kata Kunci The Third Party Logistik Mengintegrasikan Supply Chain Sementara The Second Party Logistik Logistik Pihak Kedua Hanya Menyewa Alat Saja Pengaturan Masih Oleh Produsen Pihak Ketiga Pengaturan Sudah Oleh The Third Party Logistik Berikutnya The Fourth Party Logistik Nah Ini Hampir Sama Dengan The Third Party Logistik Nah Apa Yang Membedakan Secara Spesifik The Fourth Party Logistik Saya Akan Ulangi Lagi Pengertian Dari The Third Party Logistik Jika Sebuah Perusahaan Produsen Punya Banyak Jenis Produk Dan Produk Tersebut Bisa Dikategorisasi Sebagai Contoh Misal Consumer Goods Disitu Ada Produk Produk Sampu Ada Produk Produk Sabun Katakanlah Produk Sampu Itu Punya The Third Party Logistik Sendiri Sementara Yang Sabun Punya The Third Party Logistik Sendiri Nah Itu Bisa Seperti itu Contohnya Untuk The Third Party Logistik Atau Ilustrasinya Sebuah Sebuah Perusahaan 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 Punya Pasar Di Banyak Negara Ada Kawasan Asia Tenggara Dan Ada Kawasan Eropa Untuk Kawasan Pasar Untuk Pasar Kawasan Asia Tenggara Maka Pasar Ini Akan Dikelola Oleh Satu The Third Party Logistik Sedangkan Untuk Pasar Di Eropa Dikelola Logistiknya Oleh The Third Party Logistik Tersendiri Jadi Si Produsen Ini Punya Lebih Dari Satu The Third Party Logistik Punya Lebih Dari Satu Mitra Punya Lebih Dari Satu Perusahaan Mitra Mereka Yang Menangani Kegiatan Supply Chain Atau Logistiknya Nah Maka Di Port Party Logistik Ini Justru Adalah Sebuah Pihak Kempat Yaitu Pihak Yang Menggabungkan Semua Pihak Ketiga Menjadi Satu Kesatuan Menggabungkan Semua Pihak Ketiga Menjadi Satu Kesatuan Maka Disebut Sebagai Pihak Keempat Port Party Logistik Port Party Logistik Ini Melibatkan Penyedia Logistik Independent Atau Netral Yang Secara Efektif Bertindak Sebagai Agen Perusahaan The Port Party Logistik 4PL Akan Menghubungkan Dan Mengkoordinasikan Satu Atau Lebih Perusahaan Penyedia The Third Party Logistik Untuk Menyediakan Dan Menyesuaikan Layanan Terbaik Bagi Pelanggan Jadi Cakupan 4PL Ini Adalah Management Proyek Sumber Dan Negosiasi Strategi Dan Analitik Logistik Saran Layanan Maupun Satu Titik Kontak Nah Anda Bisa Bayangkan Apabila Sebuah Perusahaan Menyebar Di Banyak Negara Dengan Banyak Variasi Produk Dan Kegiatan Supply Chain Atau Logistiknya Dikelola Oleh Banyak Pihak Ketiga Maka Dihawatirkan Akan Ada Perbedaan Standar Layanan Nah Untuk Mengatasi Perbedaan Ini Sebagai Akibat Dari Luasnya Jangkauan Pasar Dan Banyaknya Variasi Produk Maka Holding Company Atau Perusahaan Indonesia Menyewa The Fourth Party Logistik Untuk Bisa Menggabungkan Semua The Third Party Logistik Menjadi Satu Kesatuan Sehingga Ada Tercipta Standarisasi Global Yang Lebih Baik Nah Itu Perbedaannya Aktifitasnya Hampir Mirip Dengan The Third Party Logistik Secara Sederhana Untuk Bisa Membedakan Antara Pihak Ketiga Dan Pihak Kempat Bahwa Kalau Pihak Kempat Mengatur Semua Pihak Ketiga Itu Yang Paling Mudah Untuk Bisa Memahami The Part Party Logistik The Part Party Logistik Ini Pertama Sekali Dikenal Atau Diperkenalkan Pada Tahun 1996 Dan Didaftarkan Sebagai Sebuah Merek Dagang Dengan Mendefinisikan The Fourth Party Logistik Adalah Integrator Rantai Pasokan Yang Mengumpulkan Dan Mengelola Sumber Daya Kemampuan Dan Teknologi Organisasinya Sendiri Dengan Orang Orang Dari Penyedia Layanan Pelengkap Untuk Memberikan Solusi Rantai Pasokan Yang Komprehensif Nah Pendaftaran Hak patent Atau Hak cipta Ini Sudah Berakhir Sehingga Pengertian Atau Cakupan Dari Deport Parti Logistik Ini Sudah Umum Atau Banyak Digunakan Oleh Perusahaan Perusahaan Perkembangan Jasa Logistik Ini Terus Meningkat Kita Sudah Mengenal Pihak Keempat Berkembang Lagi Ada Namanya Pihak Kelima Apa Itu Part Parti Logistik Pihak Kelima Melibatkan Solusi Logistik Terintegrasi Penuh Atau Terintegrasi Total Untuk Mencakup Seluruh Rantai Pasokan Dari Awal Hingga Akhir Melalui Beberapa Penyedia Layanan Outsourcing Kemudian Integrasi Harus Dicapai Melalui Penerapan Solusi Teknologi Informasi Atau Solusi IT Untuk Memberikan Visibilitas Penuh Keseluruh Rantai Pasokan Secara Real Time Penyedia Logistik 5 PL Atau Pihak Kelima Parti Logistik Perlu Mengendalikan Seluruh Rantai Pasokan Terlepas Dari Berapa Banyak Penyedia Layanan Yang Berbeda Yang Terlibat Dengan Fokus Pada Teknologi Solusi 5PL Yang Cocok Untuk Bisnis E-commerce Apa Yang Membedakan Pihak Kelima Dengan Pihak Keempat Kata Kuncinya Masih Tetap Sama Yaitu Integrasi Hanya Saja Perbedaannya Disini Pihak Kelima Dibandingkan Dengan Pihak Keempat Disini Pihak Kelima Ini Juga Sudah Sampai Memikirkan Bagaimana Cara Outsourcing Dilakukan Dan Mereka Juga Memikirkan Outsourcing Ini Nantinya Terkoneksi Di Dalam Sistem Mereka Secara Keseluruhan Bahwa Logistik Penyelenggara Logistik Pihak Kelima Itu Dikenal Dengan Istilah Jaringan Rantai Pasok Atau Supply Chain Network Supply Chain Network Bahwa Sebuah Perusahaan Besar Akan Punya Banyak Rantai Pasok Sebagai Konsekuensi Mereka Punya Jenis-jenis Produk Yang Berbeda Bukan Hanya Berbeda Dari Sisi Varian Saja Tapi Memang Sangat Signifikan Berbeda Tetapi Perusahaan Atau Industri Ini Harus Dikelola Sebagai Satu Kesatuan Karena Memang Produk Yang Berbeda Lokasinya Di Banyak Tempat Di Banyak Negara Setiap Industri Itu Punya Variasi Lagi Yang Berbeda Beda Nah Maka Perusahaan Indu Ini Membutuhkan Sebuah Jasa Yang Bisa Memadukan Secara Total Nah Ini Sudah Masuk Kepada Empat Pihak Keempat Nah Begitu Dibutuhkan Pengelolaan Pengelolaan Outsourcing Pengelolaan Pengelolaan Outsourcing Yang Lebih Banyak Maka Perlu Ada Pengintegrasian Bagaimana Cara Memilih Outsourcing Ini Yang Kemudian Dilibatkan Dan Kemudian Pelibatan Outsourcing Ini Juga Bisa Diintegrasikan Menjadi Satu Kesatuan Oleh Perusahaan Yang Besar Ini Jadi Kata Kuncinya Yang Membedakan Antara Pihak Keempat Dengan Pihak Kelima Di Pihak Keempat Ini Sudah Mengedepankan Real Time Jadi Kegiatan Pengiriman Barang Dari Seluruh Barang Yang Tersebar Di Seluruh Dunia Sudah Dapat Dipantau Secara Real Time Oleh Induk Urusahaan Visibilitasnya Sudah Lebih Tinggi Itu Yang Menjadi Ciri Kesamaannya Kalau Di Pihak Keempat Sama-sama Menggunakan Solusi IT Dan Pihak Kelima Ini Juga Sama-sama Menggunakan Solusi IT Kalau Di Pihak Kelima Ini Mutlak Akan Efektif Digunakan Untuk Industri Industri Yang Sudah Masuk Kepada E-commerce Pasar E-commerce Sementara Di Pihak Keempat Itu Tidak Harus E-commerce Meskipun Digunakan Untuk E-commerce Juga Masih Relevan Tetapi Akan Lebih Tapi Kompleksitas Pasar E-commerce Itu Tidak Bisa Diselesaikan Hanya Dengan Pola Kerjasama Dengan Pihak Keempat Jadi Dibutuhkan Pihak Kelima Nah Ini Yang Membedakan Antara Logistik Pihak Kelima Dengan Logistik Pihak Keempat Jadi Sekali Lagi Kesamaannya Sama-sama Sudah Masuk Ke Dalam Integrasi Sementara Perbedaannya Adalah Pada Visibilitas Dan Kebutuhan Akan Real Time Untuk Pihak Kelima Yang Terakhir Adalah Provider Logistik Pihak Keenam Nah Ini Jauh Lebih Spesifik Lagi Namun Demikian Pada Prinsipnya Pihak Empat Pihak Lima Pihak Enam Ini Sepintas Hampir Tidak Dapat Dibedakan Karena Sama-sama Menggunakan Kata kunci Integrasi Yang Sangat Signifikan Berbedanya Ketika Antara Satu Dengan Dua Pihak Pertama Dengan Pihak Kedua Jelas Pihak Pertama Yaitu Kegiatan Logistik Yang Tidak Melibatkan Orang Lain Jadi Langsung Dilakukan Oleh Produsen Logistik Pihak Kedua Sudah Melibatkan Orang Lain Yang Awalnya Dikerjakan Sendiri Sekarang Menggunakan Jasa Sewa Contoh Dulunya Mengantar Barang Sendiri Sekarang Mengantar Barang Menggunakan Rental Truk Pihak Ketiga Sudah Mulai Spesifik Lagi Bukan Hanya Menyewakan Saja Tapi Sudah Mulai Mengelola Rantai Pasoknya Secara Satu Kesatuan Kalau Pihak Kedua Masih Menyewa Truk Saja Atau Menyewa Gudang Saja Pada Jasa Logisi Pihak Ketiga Kita Sudah Menyewa Sebagai Satu Kesatuan Transportasinya Pergudangannya Dan Seterusnya Nah Di Pihak Ke Empat Lima Dan Sekarang Enam Ini Memiliki Kesamaan Yang Sangat Kuat Hampir Tidak Dapat Dibedakan Secara Sepintas Tapi Sudah Kita Jelaskan Logisi Pihak Kelima Kuncinya Adalah Meningkatkan Visibilitas Dan Real Time Termasuk Di Dalamnya Pihak Kelima Ini Sudah Mengakomodir Pengelolaan Outsourcing Secara Terintegrasi Pihak Pihak Logisi Pihak 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 Masih Sebagian Besar Secara Teoritis Konsep Ini Memang Belum Begitu Familiar Karena Karena Masih Dalam Tatanan Teori Dan Memang Sejauh Ini Belum Ditemukan Kajian Literatur Yang Terkait Dengan Industri Atau Perusahaan Perusahaan Besar Yang Telah Memanfaatkan Six Provider Logistik Ini Pihak Keenam Adalah Solusi Rantai Pasokan Terintegrasi Dan Sebagian Otomatis Sebagian Dipantau Oleh Kecerdasan Buatan Di Logistik Pihak Kelima Segala Sesuatunya Sudah Berbasis IT Kalau Di Pihak Keenam Sudah Ada Implementasi Atau Penerapan Artificial Artificial intelligence atau kecerdasan buatan logisi pihak ke-6 ini juga dikenal dengan istilah artificial intelligence driven, supply chain management, jadi manajemen rantai pasok yang didrive yang didorong oleh penerapan AI, artificial intelligence walaupun konsep pihak ke-6 ini sebagian besar masih bersifat teoritis terbukti bahwa penerapan artificial intelligence di seluruh rantai pasokan akan memberikan kemajuan teknologi yang sangat besar, sebagaimana dijelaskan pada logisi pihak ke-5 kita mengenal visibilitas dan real time ya tentunya dengan bantuan artificial intelligence kita juga akan bisa meningkatkan ketepatan waktu kita bisa memperkirakan akurasi permintaan sejumlah barang dan seterusnya karena memang AI ini sebagaimana kita pahamnya adalah sebuah metoda yang mengandalkan kemampuan belajar sendiri dengan dukungan teknologi komputer yang sangat tinggi sebagai contoh AI yang tergabung dapat memantau keseluruhan rantai pasokan menggunakan tren pola pemesanan dan model perkiraan dan secara proaktif mengirim instruksi ke hulu ini secara otomatis dapat memicu produksi barang mengirim instruksi untuk mengirim stok atau menyoroti anomali secara praktis maksudnya begini kegiatan pengolahan data pemberian instruksi kemudian perkiraan dan semuanya penyusunan jadwal monitoring itu secara teknologi sudah dikelola oleh mesin jadi peran manusia disitu hampir hilang perhitungan pemberian instruksi pencatatan dan lainnya itu sudah terprogram perbedaannya kalau tanpa AI pemanfaatan komputer itu masih dibatasi sebagai decision support pengambil keputusannya tetap manusia nah sementara di logisi pihak ke-6 peran manusia itu sudah disingkirkan karena semuanya sudah dipindahkan ke dalam sebuah mesin pembelajaran atau mesin learning semuanya sudah diserahkan kepada komputer 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 lah yang menjadi manager yang untuk mengatur mengelola memutuskan nah posisi manusia adalah mengendalikan kecerdasan tersebut menjadwalkan kapan dibudakan batasannya dan lainnya tetapi yang menjadi pengambil keputusannya sudah diserahkan kepada mesin dan ini hanya berlaku untuk kegiatan-kegiatan operasional yang rutin nah saat bersamaan juga realisasinya itu akan tercatat yang dikenal dengan istilah big data jadi data realisasi data perencanaan data aktual itu akan tercatat dengan sangat lengkap dan melalui metode-metode AI tertentu akan diolah sedemikian rupa sehingga kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di masa lalu yang sudah terjadi di realisasinya itu dapat dikurangi kemungkinannya untuk terulang kembali nah itu kelebihan dari pemanfaatan artificial intelligence di dalam pengelolaan rantai pasok jadi sangat jelas perbedaan logistik pihak ke-6 dengan pihak ke-5 munculnya penerapan artificial intelligence di pihak ke-6 sementara di pihak ke-5 belum sudah menggunakan IT tetapi yang menjadi sorotannya adalah bagaimana visibility dan real time apa yang sudah kita jelaskan ada 6 provider logistik logistik provider logistik mulai dari the first PL the second PL third PL fourth PL 5 PL the last one is 6 PL kita bisa lihat perkembangannya atau peta jalan dari provider logistik itu sebagaimana yang diungkapkan oleh dalam tulisan atau dalam kajian yang dilakukan oleh Grussman Melkoian dan Krum tahun 2018 kita bisa lihat disini bahwa sekitar tahun 1960-an itu dikenal strategi subcontract karena ini memang wajar saja secara bisnis apabila sudah tumbuh industri-industri yang sejenis produknya maka industri tertentu yang kekurangan ketersediaan sumber dayanya dapat melakukan subcontract dengan perusahaan lain yang memproduksi produk yang sama jadi bisnis challenge-nya saat itu ada subcontracting dan LSP positioning-nya adalah the first party logistik logistik pihak pertama dengan cara subcontractor jadi peran kegiatan itu adalah subcontractor solusinya adalah warehouse dan distribution center di tahun 1980 berkembang bisnis challenge atau tantangan bisnisnya menjadi globalisasi era globalisasi saat itu yang sangat terkenal di era itu maka berkembanglah yang namanya the second provider logistik carrier jadi disini kita sudah diperkenalkan dengan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan jasa angkut atau jasa pengangkutan maka yang menjadi solusinya adalah distribution center dan vehicle routing bagaimana kita bisa mengoptimalkan rute-rute pengiriman barang tahun 2000-an ini sudah mulai berkembang namanya bisnis challenge-nya adalah FUS 2POL dan e-commerce sudah mulai berkembang maka disini muncul operator-operator logistik pihak ketiga dan juga operator-operator supply chain yang dikenal dengan supply chain optimizer pihak keempat kalau di dalam pihak ketiga isunya masih seputar vehicle routing dan cross-dock sementara di pihak keempat disitu sudah muncul kombinasi antara solusinya cross-docking dan logistik platform jadi platform logistik yang digunakan apa-apa saja tahun 2020 omni-channel dan disinilah muncul namanya supply chain manager ini five provider logistik disini yang menjadi solusinya adalah advanced pooling dan yang terakhir nantinya di tahun 2030 ini akan muncul yang namanya the six provider logistik lead lead sustainability service provider disini akan ada namanya digitalisasi digital transformation dan consumer empowerment jadi jelas bagi kita apabila kita lihat logistik pihak pertama sampai dengan masa depan nanti logistik pihak ke-6 perkembangannya mulai dari adanya isu subkontrak kemudian menyewa alat angkut kemudian berkembang menjadi jasa operator logistik naik lagi pengoptimisasian supply chain akhirnya ke manager supply chain dan akhirnya nanti isunya isu tentang sustainability jadi salah satu isu di logistik pihak ke-6 ini selain artificial intelligence juga upaya untuk ramah lingkungan ramah regulasi dan juga ramah biaya nah inilah yang bisa kita lihat peta untuk memetakan perkembangan perkembangan logistik service provider ya logistik service provider mulai dari sewa-menyewa sampai akhirnya kepada tingkat yang lebih tinggi digital transformation nah dari sini diharapkan dapat lebih dipahami apa yang menjadi perbedaan-perbedaan logistik service provider 1 sampai dengan 6 nah kita sudah membahas organizing logistik mulai dari teori dasar mengapa organizing logistik itu dibutuhkan tentu organizing logistik itu dibutuhkan sebagai upaya untuk dapat memenangkan persaingan bisnis nah salah satu komponen dari kesuksesan dalam persaingan bisnis adalah kolaborasi nah kolaborasi ini membutuhkan strategi pengorganisasian yang tepat nah perkembangan selanjutnya dorongan pasar tarikan pasar maupun dorongan teknologi mengharuskan pengorganisasian logistik ini sudah sampai kepada keterlibatan pihak lain nah itulah yang kita sudah jelaskan logistik service provider mulai awalnya semua dilakukan sendiri kemudian berkembang membutuhkan orang lain yang diawali dengan kebutuhan carrier alat angkut itulah yang disebut the second party logistik inilah yang lebih tepat dikenal sebagai logistik service provider kemudian logistik pihak ketiga pihak keempat pihak kelima dan pihak ke enam yang semuanya mulai mengarah kepada bagaimana mengintegrasikan logistik dan supply chain dengan khasnya masing-masing kita mulai dari pada yang ujung yaitu logistik pihak ke enam disitu AI artificial intelligence dan sustainability sementara sebelum itu berkembang pihak kelima sudah mengandalkan IT lebih kepada isu bagaimana bisa real time bisa dilihat secara real time bisa dikontrol dimonitor secara real time sebelum real time itu dicapai logistik pihak keempat bicaranya total mengintegrasikan dan pihak ketiga disini sudah mulai muncul integrasi supply chain yang awalnya parsial sewa-menyewa alat angkut saja sewa-menyewa gudang saja sekarang mulai berkembang bagaimana jika alat angkut gudang pelebelan packaging ini menjadi satu kesatuan yang diintegrasikan nah inilah pemahaman tentang konsep pengorganisasian logistik diharapkan saudara bisa memahaminya dan bisa memanfaatkan konsep atau teori ini untuk bisa menganalisis permasalahan permasalahan logistik maupun supply chain yang telah atau semakin berkembang saat ini baik dari sektor manufaktur maupun dari sektor unggulan nasional pertanian maupun sektor kelautan dan hakikatnya semua persoalan supply chain atau logistik manufaktur pertanian kelautan pada prinsipnya adalah sama bagaimana kita bisa meminimisasi biaya dan meningkatkan responsiveness nah demikian saja pokok bahasan pengorganisasian logistik semoga dapat dipahami dengan baik wabillai topik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar terima kasih terima kasih